Pemirsa di informasi pertama, gedung distributor alat percetakan di Tanjung Priuk, Jakarta terbakar. Tebalnya asap karena banyaknya bahan kimia membuat petugas kewalahan memadamkan api. Kantor distributor alat percetakan di Jalan Suntor Agung Timur 9, Tanjung Priuk, Jakarta terbakar. Api cepat membesar dan menghanguskan gedung berlantai tiga ini. Material yang mudah terbakar seperti peralatan fotografi dan bahan baku percetakan menyulitkan petugas. Dari luar dan kendalanya pun sampai sekarang itu ternyata masih dari asap kita sampai sekarang kita belum berani masuk. Karena memang asapnya itu, kalau tidak salah isinya dari bahan percetakan dan pintar. Jadi itu asapnya bisa kelihatan airnya itu warna-warna. Dan juga tadi di Jalem itu kita sudah sempat buka pintu, di Jalem apinya juga warna-warna itu. Dan hari ini kita tidak berani masuk. 16 mobil kemadam kebakaran dikerahkan dibutuhkan satu jam untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih didalami karena kebakaran terjadi saat perkantoran tengah libur. Pemirsa tiga bangunan warga di kendari Sulawesi Tenggara siang kemarin terbakar. Seorang nenek jaris menjadi korban. Kebakaran melanda tiga bangunan warga di Jalem Martandu, kota kendari Sulawesi Tenggara siang tadi. Seorang nenek jaris menjadi korban karena terjebak di dalam kios yang terbakar. Namun warga berhasil menyelamatkannya. Menurut warga, api pertama kali muncul dari sebuah warung makar. Akibat kencangnya angin dan cuaca panas, api dengan cepat merebet kebangunan lainnya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tadi jam setengah sepuluh, kita diterima telepon di Mako. Ada kebetulan kebakarannya, kayaknya yang di sini. Hanya dasar kejadiannya itu sumbernya dari korsleting listrik. Yang berurut informasi, yang kita terima di Mako. Satu kios sembako, satu kios alat tulis, dan satu rumah indekos hangus dalam peristiwa ini. Meskipun ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Febriono, INews melaporkan. Pemirsa kebakaran juga menghanguskan pasar niaga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api dengan cepat menghabiskan bangunan yang didominasi bangunan semipermanen. Kebakaran menghanguskan deretan bangunan pasar niaga di Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah siang tadi. Petugas dibantu warga berupaya mempadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lain. Hanya dalam waktu singkat, kobaran api meluluh lantakan bangunan pasar yang didominasi kayu. Api dapat dipadamkan hampir satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab masih dalam penyelidikan kepolisian dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Pemirsa sebuah toko furniture ludes di Lalap Sejago Merah di Jalan Pulau Moyo dan Pasar Bali siang tadi. Api juga membakar satu unit sepeda motor milik pemilik toko. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat kobaran api membakar habis toko furniture di Jalan Pulau Moyo, Desa Pedungan, Denpasar. Warga berusaha mempadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pempadam kebakaran BPB Denpasar tiba di lokasi. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung mempadamkan api agar tidak merembet kebangunan lainnya. Selain menghanguskan seisi toko, api juga membakar satu unit motor milik pemilik toko yang terparkir di depan toko. Kebakaran ini sempat membuat panik warga yang tinggal di sekitar toko yang terbakar. Anak petangga lari ke belakang, dia menjerit-jerit. Dia menjerit agak gelap. Api-api, ada yang saya dengar mengatakan api-api. Saya lari ke depan, saya lihat api sudah membesar, api sudah membesar dan asap hitam banget. Akhirnya saya cuma bisa membantuin pakai air dengan selang seadanya saja, menunggu pemadam. Api berhasil dipadamkan setelah BPB Denpasar mengerahkan enam unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi akibat konsulating listrik. Kalau sementara dugaan konsulating listrik mengingat dia mebel, mebel dalam situasi kerja. Demikian. Jadi aktif ada orang kerja di belakangnya? Masih kerja. Yang di belakangnya elektronik, TV, masih kerja. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Denpasar Bali, Aris Bianto, ANYUS melaporkan. Pemirsa sebuah mobil antik terbakar di kawasan jalan Simpang Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Beruntung pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri, namun mobil ludes terbakar. Selamat siang. Jadi informasi terjadi kebakaran. Inilah video amatir warga yang merekam peristiwa kebakaran sebuah minibus antik di Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat siang tadi. Sempat terdengar ledakan sebelum api berkobar dan menghabiskan seluruh bagian mobil. Petugas pemadam yang datang ke lokasi kejadian langsung memadamkan api yang membakar seisi mobil antik tersebut. Api diduga berasal dari konsulating listrik di mesin belakang mobil, sehingga merembet ke bagian dalam mobil. Pengemudi sempat tidak menyadari mobilnya terbakar. Warga sekitar langsung berteriak agar pengemudi keluar dari mobil. Api muncul dari bagian belakang, dari Simpang Dago pertama, asap dulu keluar, kecil sehingga besar-besar-besar. Begitu gelong kanan, mereka langsung meledak api keluar dari kenapot. Begitu meledak, dia baru percaya bahwa mobil saya ini terjadi konsulating. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran mobil ini. Namun, pemilik mobil mengalami kerugian yang cukup besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk sebuah truk oleng dan masuk ke pekarangan warga di Jombang, Jawa Timur. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kecelakaan membuat akses jalan provinsi macet total. Dengan menggunakan alat berat, badan truk yang melintang di akses jalan utama Nganjuk, Surabaya, dievakuasi agar tidak menutup akses jalan. Diduga kecelakaan ini dipicu oleh sopir truk yang mengantuk saat mengemudi. Akibatnya truk keluar jalur dan masuk ke pekarangan warga di desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Jombang, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Utama Nganjuk, Surabaya, terhambat. Badan truk yang melintang membuat akses jalan lumpuh. Rik Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, AINews melaporkan. Pemirsa puluhan warga dan mahasiswa menjual kantor DPRD Tuban, Jawa Timur. Aksi itu dilancarkan di tengah protes lantaran para wakil rakyat itu menggelar rapat kerja di luar kota, sementara warganya diam di rumah karena PPKM. Puluhan pendemo ini bergerak masuk ke gedung DPRD Tuban, Jawa Timur. Mereka menyedak satu persatu ruangan kerja anggota DPRD. Tak satu pun anggota DPRD yang mereka jumpai. Mereka pun berorasi di ruang paripurna tanpa ada pendengar. Dan diakhiri dengan menempelkan tulisan, gedung ini dijual. Pendemo dari aliansi rakyat bergerak ini protes lantaran wakil rakyatnya menggelar rapat kerja dengan Pempa Tuban di luar kota. Padahal rakyatnya tengah berjuang melawan pandemi. Di tengah pandemi, saat masyarakat sedang kesulitan hidup, bahkan saat penjual kopi, malam-malam harus berkonfrontasi dengan para aparat, tapi dengan seenaknya wakil kita dan OPD Tuban malah jalan-jalan ke luar kota. Ya, kami menganggap bahwa dengan adanya gedung DPRD yang semegah ini, mestinya DPRD dan pemerintah Kabupaten Tuban tidak perlu lagi melakukan rapat kerja di luar kota. Di tengah demo, polisi mengiring lima penguda di bundaran patung LED Dasu Cipto tak jauh dari lokasi pendemo. Polisi menunggu kelima penguda ini bukan partisipan demonstrasi, tetapi kelompok lain yang akan memprovokasi. Dia bukan dari kelompok mahasiswa ini, yang salah tujuannya mungkin akan membuat rusuh. Kami sebagai anggota kepolisian bertindak cepat agar kelompok mereka tidak gabung dengan adanya-adanya mahasiswa kita ini. Berarti provokator atau gimana? Ya, ada orang. Kalau nggak salah ada lima orang. Selain memprotes tindakan anggota DPRD yang menggelar rapat kerja di luar kota, para pendemo juga mendesak penyaluran bantuan sosial untuk keluarga terdampat COVID-19 di Tuban segera terrealisasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan. Pemirsa seekor hiu tutul dengan panjang 10 meter terdampar di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat. Beruntung para nelayan berhasil mengevakuasi dan menarik hiu tutul ke tengah laut. Akibat tersangkut jaring nelayan, hiu tutul terdampar di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat. Dalam video amatir warga, sejumlah nelayan berusaha menolong hiu tutul agar masuk ke tengah laut. Hiu tutul sepanjang 10 meter dengan bobot 1,5 ton berhasil dikembalikan ke tengah laut setelah 1 jam evakuasi. Menurut nelayan setempat, setiap memasuki musim kemarau, hiu tutul kerap terdampar di tepi pantai. Sahir mengatakan dirinya baru mengetahui ada seekor hiu menyangkut di jaring miliknya pada pagi hari. Kemudian meminta bantuan nelayan lain untuk melepaskan ikan tersebut. Jaring milik sahir pun rusak karena saat ikan tersebut tersangkut harus dipotong-potong saat mengevakuasinya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, ANS melaporkan.